Wali Kota Samarinda Syari Jaang bersama jajaran terkait memusnahkan 2.113 botol minuman keras berbagai jenis serta ratusan pipet sabu, alkohol, dan lem Raja Wali turut dimusnahkan menggunakan alat berat di halaman rumah jabatan Wali Kota Jalan Esparman Samarinda Ulu. Ribuan botol minuman keras berbagai jenis ini awalnya disita dari Raja Dadakan Wali Kota bersama Satuan Polisi Pamung Peraja di kawasan pendidikan Jalan Muhammad Yamin Samarinda. Dalam Raja tersebut ditemukan ratusan minuman keras dan pipet sabu. Tidak hanya di kawasan pelacar, di daerah Samarinda Seberang juga ditemukan ratusan minuman keras yang terjual bebas tanpa ada izin. Wali Kota Samarinda menyebut, bagi aparat yang ketahuan akan diproses secara hukum, mutasi, atau diturunkan pangkatnya kalau punya jabatan. Bahkan kalau sesuai dengan ketentuan, maka akan dipecat. Jadi saya akan mutasi, atau kita akan proses turunkan pangkatnya. Kalau dia punya jabatan juga kita akan turunkan. Oh iya, kalau memang sesuai dengan ketentuan KPGA ya, dipecat ya kita, pecat. Ribuan botol minuman keras dan pipet sabu diletakkan di hadapan petinggi aparat kepolisian Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Samarinda, serta petinggi aparat TNI. Bahkan pemusnahan 2.113 botol minuman keras dan ratusan pipet sabu ini juga dihadiri ratusan petugas Satuan Polisi Pambang Praja Samarinda, Camat, Lura, hingga Kepala SKPD wilayah Samarinda. Dari Samarinda, Mas Karyadiansyah memberitakan.